Siapa tak kenal Tony Sucipto, pemain bertahan Persib Bandung yang selalu menjadi andalan Maung Bandung dalam menghentikan serangan lawan. Namun siapa yang tahu, selain jago bermain sepak bola, pemain yang satu ini punya bisnis sampingan, yang ternyata adalah bisnis kuliner. Selamat datang di tempat restoran Tony, sambil menunggu pemain Persib datang, yuk, lihat-lihat. Ini nih, pemirsa Tony baru, sudah berjalan satu bulan, Tony join sama teman bertiga buat masa depan Tony Suci untuk selesai daya sepak bola. Yuk, lihat-lihat. Di sini tempat makan Tony buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Di sini juga tersedia sekitar 60 kursi. Pas banyak ramainya sih, pas waktu jam makan siang, orang-orang kantor yang lagi istirahat. Ini nih, dapurnya yang buat tempat masaknya, ciri khas di tempat makan Tony ini, pastinya ayamnya, cimplung, dan lagi karito kelingcaknya. Mantep banget. Nah, siang ini nih, Tony ternyata mendapat tamu istimewa. Pemain Persib yang baru selesai latihan menyambangi restoran Tony. Tony pun tak tinggal diam dan langsung turun tangan, melayani rekan-rekannya. Ya, kayaknya sih, sudah kelaparan nih ya. Tony lagi sibuk nih, ngurusin teman-teman tim Persib yang datang di tempat makan Tony. Wah, seluruh penggawa Maung Bandung makan dengan sangat lahap, tidak terkecuali sang pelatih jajang Nurjaman. Kayaknya makanannya enak banget ya. Waduh, pas banget, cocok, cocok. Apalagi buat saya, Sunda Pisan. Makanannya enak, enak banget. Terus, apa, murah. Kalau kita kesini dapet diskon juga, iya. Ayam sama cimplungnya itu, paling senang itu. Sama karedok, yang karedok lunca lah. Ya, buat warga Bandung, ya khususnya di daerah dekat Cipaganti ini, ya datanglah kesini, karena kesini makanannya enak-enak dan pelayanannya juga sangat memuaskan lah. Wah, nampaknya semua puas nih. Habis makan, langsung nih balikanan bubar jalan. Gini nih, pemirsa pemain Persib selesai makan, jadi tinggal sisanya, sekarang tinggal beresin. Emang keren banget nih, Kang Tony. Selain jago main bola, rajin berbisnis juga lho. Sukses terus deh. Nah, gini nih, pemirsa keseharian Tony di luar sepak bola. Kalau pemirsa mau datang di tempat untuk memakan Tony, datang di Jalan Dr. Supimin, nomor 12, Bandung. Tony tunggu ya. Bravo, sepak bola nasional. Oh my god.